Halo teman-teman, masih dengan saya lagi Felix, dan sudah pasti saya akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya mengenai Dongwa Shaolin. Rasanya masih belum bisa move on dengan scene epic kedatangan Tangho kemarin ya, kalian pasti sepakat kalau itu adalah salah satu scene ter-the-best dari sepanjang episode Shaolin yang sudah kita bahas. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, kalian wajib banget nonton secara langsung supaya mendapatkan experience sinematiknya, karena scene lengkapnya itu jauh-jauh lebih epic dari apa yang kita sajikan kemarin. Terus ini yang sering banget ditanyakan yaitu nontonnya di mana? Tentu aja kalian bisa nonton di WTV ya, aplikasi yang sudah tersedia di Play Store maupun di App Store. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pasca, turnamen Akademi Master Roh Elite Tang San dan Shao dibawa oleh Tang Hao ke tempat yang aman. Sementara Bibi Dong yang merasa belum cukup kuat untuk melawannya memutuskan untuk menahan diri dan membiarkan orang-orang Sri Lanka pergi meninggalkan kota Balero Pelindung. Diperlihatkan rombongan Sri Lanka yang merasa lega besi segera pergi meninggalkan kota Balero Pelindung. Entah apa jadinya jika tadi ayah Tang San tidak muncul. Kini turnamen resmi berakhir, sehingga tujuh murid Sri Lanka dinyatakan lulus dari Akademi dan mulai sekarang bebas untuk mengambil jalannya masing-masing sesuai dengan apa yang Flander katakan sebelum mereka naik ke final. Dai Mubei bersama Suying memutuskan untuk kembali ke kerajaan Singluo. Mengingat ia telah berhasil mengalahkan sang kakak Dai Wesi dalam turnamen kemarin, sehingga kini keluarga kerajaan pasti sudah mau mengakui dan bisa menerimanya. Untuk Ning Rongrong sudah jelas kalau ia akan kembali ke sekte Cahaya Kibau. Sementara Oishiki yang memang sejak lama tertarik dengan Ning Rongrong meminta kepada Ning Fengzi agar dirinya diizinkan masuk ke dalam sekte Cahaya Kibau. Ning Fengzi pun dengan senang hati menerimanya. Ia mengatakan akan senantiasa menyambut siapapun yang ingin bergabung dengan sektenya. Namun Mang Hojun yang lebih suka kebebasan lebih memilih untuk berkelana di dataran Dauluo terlebih dahulu. Nanti mungkin ia akan kembali ke Akademi untuk membantu para gurunya. Sebelum semua berpamitan, Mang Hojun mengusulkan agar dibuat sebuah perjanjian, yaitu kita semua akan berkumpul kembali di Akademi Sri Lanka tepat 5 tahun dari sekarang. Setelah melihat perpisahan yang cukup mengharukan, kita beralih untuk melihat kondisi Tang San dan Xiao yang dibawa oleh Tang Hao. Xiao siuman terlebih dahulu dan langsung menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tang Hao yang telah menyelamatkan mereka. Tang Hao kemudian mengatakan kalau Xiao sangat mirip dengan ibu Tang San, yang mana ibu Tang San dahulu juga merupakan seluman roh yang bermutasi menjadi manusia. Ia juga menjelaskan kalau keberadaan Xiao di sampingnya bisa membahayakan yawa Tang San. Karena sebagai seluman langka berusia 100 ribu tahun, pasti nanti akan banyak mas roh kuat yang mengincarnya, yang mungkin bahkan jauh lebih merepotkan dari bibidong. Ia menyarankan agar Xiao kembali saja ke hutan tempat asalnya dan berpisah sementara waktu dengan Tang San. Setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi dan melawan kerasnya dunia Daoluo. Tang Hao menegaskan kalau yang ia inginkan hanyalah supaya kisah tragisnya dengan ibu Tang San tidak terulang kembali. Xiao meminta untuk menunggu Tang San sadar terlebih dahulu supaya ia bisa berpamitan secara langsung. Namun Tang Hao tidak sependapat karena menurutnya itu hanya akan membuat perpisahan mereka semakin berat. Sampai akhirnya setelah memberikan ciuman perpisahan, dengan berat hati Xiao pun pergi meninggalkan Tang San untuk kembali ke tempat asalnya, yakni hutan pertarungan bintang. Ketika Tang San siuman ia sangat gembira karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ayahnya setelah sekian lama. Ia baru sadar kalau Xiao sedang tidak bersama mereka. Tang Hao melarang Tang San untuk mencarinya lagi karena kini Xiao telah kembali ke tempat asalnya. Ia menjelaskan kalau Tang San sekarang masih belum cukup punya kekuatan untuk bisa menjaga Xiao. Seorang pria sejati juga harus belajar cara merelakan. Suatu hari ketika Tang San sudah memiliki kekuatan untuk bisa melindunginya, barulah waktu yang tepat untuk menemuinya kembali. Mengenai banyak hal termasuk masa lalu dari dirinya, Tang Hao mengatakan kalau masih belum saatnya Tang San mengetahuinya. Tang San masih belum cukup kuat untuk mengetahui semua kebenaran. Maka dari itu, mulai sekarang putranya tersebut akan berlatih di bawah bimbingannya secara langsung. Ia berjanji sampai nanti ketika Tang San sanggup memenuhi permintaannya, ia akan memberitahukan segalanya. Membahas mengenai Xiao Wu, mengapa sebagai siluman roh berusia 100 ribu tahun, Xiao Wu tidak begitu kuat? Bukankah harusnya dengan pencapaian selama itu, seekor siluman roh sudah memiliki kekuatan yang setara dengan mas roh bergelar Daoluo, bahkan mungkin saja lebih dari itu. Tang Hao pun kemudian menjelaskan alasannya kepada Tang San. Ketika sudah menginjak usia 100 ribu tahun, seekor siluman roh dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama tetap hidup dengan wujud aslinya, namun paling lama hanya bisa bertahan selama seribu tahun sebelum akhirnya mati. Atau pilihan kedua yaitu bermutasi menjadi wujud manusia. Kemudian mulai berlatih lagi dari nol, dan jika dalam wujud manusia bisa berlatih hingga mencapai level ratusan, maka ia akan mendapatkan keabadian. Namun jelas jalan kedua ini sangatlah beresiko. Karena siluman roh yang bermutasi baru akan mencapai fase dewasa dan benar-benar menjadi manusia asli ketika sudah berada di level 60 ke atas. Kalau sebelum mencapai level itu, ia bertemu dengan Master Roh bergelar Daoluo, identitas aslinya pasti akan langsung terungkap sehingga akan menjadi sasaran empuk untuk dibunuh dan diserap cincin rohnya. Pembicaraan pun ditutup dengan Tang Ho yang menyuruh Tang San agar segera beristirahat karena besok ia akan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk mulai menjalankan latihan khusus di bawah bibingannya. Keesokan harinya dimulailah perjalanan mereka yang sangat panjang. Sementara itu di Sekte Klan Cahaya Kibau, kita diperlihatkan Oishiki yang sedang memasak makanan. Diceritakan saat baru bergabung, Ning Fengzi benar-benar menyambutnya dengan baik dan mengatakan kalau Oishiki adalah masro jenius yang kelakakan sangat berguna bagi sektenya. Setelah makanan siap, ia pergi ke taman untuk memberikannya kepada sang pujaan hati Ning Rongrong. Di sini dengan raut wajah yang sedih, Ning Rongrong mempertanyakan mengapa Oishiki sangat baik kepadanya. Oishiki pun kembali mengungkapkan bahwa sejak dulu ia memang sudah jatuh hati kepada Ning Rongrong. Mungkin pada awalnya Oishiki adalah tipe orang yang paling cari aman dan hanya ingin hidup tentram. Namun pertemuannya dengan Ning Rongrong benar-benar telah mengubah dirinya. Ia bahkan berkali-kali membahayakan dirinya sendiri dan nyaris berkorban nyawa demi untuk melindungi wanita pujaannya tersebut. Tetapi terlepas dari itu, Oishiki memiliki sebuah kegelisahan. Ia sadar betul kalau dirinya yang biasa-biasa saja tak akan pernah bisa disandingkan dengan Ning Rongrong yang telah akan menjadi pemimpin bagi klan Cahaya Kibau. Ia juga paham kalau cinta memang tidak harus memiliki. Oleh karena itu, dengan berat hati, ia berniat untuk pergi dari Cahaya Kibau supaya ia bisa melupakan Ning Rongrong. Ning Rongrong kemudian menyatakan kalau sebenarnya ia juga menyukai Oishiki. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa melawan aturan Cahaya. Ia kemudian menjelaskan kalau setiap garis keturunan dari Cahaya Kibau adalah Masro tipe support. Sehingga dalam memilih pasangan, diharuskan memilih seorang Masro tipe penyerang. Tentu sebagai satu-satunya calon penerus dari kepemimpinan sektenya, ia harus mematuhi aturan tersebut. Jadi, karena Oishiki bukanlah Masro tipe penyerang, maka sudah jelas hubungan mereka tidak akan direstui. Namun, Oishiki menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Kini setelah mengetahui alasan tersebut, ia pun mulai menentukan tujuan dan membulatkan tekadnya. Maka dari itu, ia meminta agar Ning Rongrong bersedia untuk menunggunya maksimal 10 tahun. Jika setelah 10 tahun ia belum kembali, maka Ning Rongrong bebas untuk menikah dengan orang lain. Diperlihatkan Ning Fengzi yang sangat respect dengan keteguhan dan kesungguhan dari Oishiki. Ia pun bersedia untuk memberikan kesempatan kepada pemuda tersebut untuk berjuang demi membuktikan kelayakannya. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan panjang hampir setengah bulan, Tang San dan ayahnya sudah sampai di tempat tujuan. Sebuah pegunungan dengan air terjun yang berdampingan dengan kehidupan penuh sukacita. Tang Hong menjelaskan bahwa selama 2 tahun ke depan tempat ini akan menjadi rumah serta tempat Tang San berlatih. Sebagai langkah awal, Tang Hong menyuruh Tang San supaya menyerap tulang roh yang ia dapat dari baleroh pelindung. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya tulang roh tersebut tadinya disiapkan untuk Hulena. Karena gadis itu adalah murid langsung dari Bibidong yang akan Bibidong bimbing menjadi pemimpin suci dari baleroh pelindung selanjutnya. Dalam proses penyerapan tersebut, Tang San dapat melihat kekuatan spiritual yang luar biasa kuat dan mampu merasakan lingkungan sekitar dengan sangat jelas. Proses itu terlihat cukup membebani tubuh Tang San dan karena adanya penyatuan dan adaptasi proses itu berlangsung hingga 24 jam lamanya. Setelah membuka matanya, ia bisa merasakan kalau tulang roh kebijaksanaan dan kemampuan mata iblis ungunya bersatu dan saling melengkapi satu sama lain. Kini ia bahkan sanggup melihat dengan jelas puncak dari gunung salju sejauh lebih dari 200 meter di balik hutan. Dalam latihan khusus berikutnya, Tang Ho menyuruh Tang San untuk memanjat tebing pada air terjun yang sangat curam dan licin tanpa menggunakan kekuatan roh. Di puncak terdapat aliran air paling kuat yang menjadi media dalam melatih teknik palu acak miliknya. Jika Tang San berhasil bertahan dan menyelesaikan 9.981 pukulan tanpa cacat sedikitpun, maka latihan tahap pertama ini akan selesai. Namun 4 hari sudah berlalu semenjak latihan ini dimulai. Jangankan mendaratkan satu pukulan untuk bisa berdiri dengan stabil di atas tebing air terjun saja Tang San masih benar-benar kesulitan. Sampai setelah mencoba kesekian kali, ia berhasil melihat celah, menemukan cara untuk bisa berdiri dengan stabil dan mulai memukul. Derasnya aliran air terjun divisualisasikan sebagai seekor naga air yang menerjangnya berulang kali. Tidak terasa 3 bulan telah berlalu dan Tang San sudah berhasil mendaratkan pukulan palunya sebanyak 81 kali. Hal itu membuat Tang Ho sangat terkesan karena dulu ia membutuhkan waktu hingga setengah tahun lamanya. Ia lalu menghampiri putranya tersebut dan memberikan sebuah palu yang terbuat dari kayu untuk melanjutkan latihannya. Palu kayu memiliki beban yang lebih ringan dan bisa mengapung di air. Hal itu jelas membuat Tang San perlu beradaptasi lagi dan menstabilkannya ketika memanjat serta diperlukan tenaga ekstra saat memukul. Titik pukulannya pun harus benar-benar tepat. Jika salah sedikit saja saat memperhitungkan maka tongkat kayu pegangannya pasti akan mudah sekali patah. Terlihat dari banyaknya tumpukan palu kayu yang patah Tang San benar-benar berlatih keras siang dan malam hingga menemukan klik antara teknik palu acak dengan teknik rahasia dari sekte Tang yang ternyata bisa dikombinasikan saat menyerang meningkatkan daya serang dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kini setelah dua tahun berlalu Tang San telah berhasil menyelesaikan latihan teknik palu acaknya dan juga telah mencapai kekuatan roh level 52. Latihan tahap pertama sudah selesai dan untuk latihan tahap kedua Tang San akan berlatih cara membangkitkan wujud dari aura membunuh. Aura ini memiliki efek intimidasi yang sangat kuat dan membuat lawan berada dalam tekanan tanpa menyentuhnya. Tang Ho mengatakan kalau Tang San bisa membangkitkan aura membunuh di sebuah tempat yang disebut dengan kota pembantaian. Bicara soal kota pembantaian di sisi lain Hulena yang masih belum terima dengan kekelalahannya dari Tang San pergi menemui Bibidong untuk memohon agar dirinya diizinkan berlatih di sana. Ia juga ingin pergi tanpa pengawalan dari siapapun. Karena menurutnya jika Master Krisan selalu melindunginya dari bahaya maka secara tidak langsung potensinya akan lambat berkembang sehingga pasti ia akan semakin tertinggal dari Tang San. Karena berlatih di kota pembantaian memiliki resiko yang terlalu besar. Bahkan kabarnya hanya sedikit orang yang bisa kembali dengan selamat setelah menginjakan kakinya di tempat tersebut. Namun setelah melihat tekad dari Hulena yang begitu kuat Bibidong pun memberinya izin dan menyuruhnya untuk menyerap sebuah tulang roh kepala terlebih dahulu sebelum berangkat. Tentu dengan harapan murid kesayangannya tersebut bisa kembali dengan selamat. Sementara itu Tang Ho mengatakan kepada Tang San agar sebaiknya mencari cincin roh kelima terlebih dahulu sebelum berangkat ke kota pembantaian. Ia lalu memintanya untuk mengeluarkan kekuatan roh dari rumput biru perak. Namun ketika Tang San sedang berkonsentrasi ia mendengar suara yang memanggilnya dengan sebutan Kaisar. Lantas ia pun segera berlari ke arah dimana suara tersebut berasal untuk menanyakan mengapa ia dipanggil Kaisar. Dari balik pohon besar muncul sesosok jiwa seorang kakek yang mengaku kalau dirinya adalah seluman roh jenis rumput biru perak yang telah hidup sangat lama. Ia dapat merasakan kalau di dalam tubuh Tang San mengalir darah yang jauh lebih berharga dari rumput biru perak biasa. Menurutnya sudah pasti Tang San merupakan keturunan langsung dari Ratu Rumput Biru Perak dan sekarang resmi dinobatkan sebagai Kaisar Rumput Biru Perak. Meskipun Tang San mencoba menyangkal hal itu dengan mengatakan kalau ia hanyalah manusia biasa yang kebetulan memiliki roh pelindung jenis rumput biru perak. Sang kakek tetap yakin kalau di dalam diri Tang San terdapat darah bangsawan Kekaisaran Rumput Biru Perak. Ia menyatakan kalau semua seluman roh rumput biru perak adalah bawahan yang selalu siap melindungi kapanpun. Terakhir sang kakek bersedia membantu Tang San untuk membangkitkan kekuatan Kaisar Rumput Biru Perak miliknya. Di dalam prosesnya tubuh Tang San diselimuti oleh akar-akar rumput biru perak yang mana di dalam sana ia bisa merasakan kehadiran dari sang ibunda tercinta. Ketika proses telah selesai dan akar rumput biru perak yang menyelimutinya perlahan mulai menyingkir terlihat Tang San dengan penampilan barunya. Rambut kebiruan yang terlurai panjang serta postur tubuh yang lebih tinggi kekar dan berisi. Selain perubahan pada penampilan fisik kekuatan roh dari Tang San pun juga telah mengalami peningkatan dengan adanya cincin roh berwarna hitam yang menjadi cincin kelimanya. Sang kakek kemudian menjelaskan kalau cincin tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Tang San sendiri yang diperoleh dari hasil kebangkitan Kaisar Rumput Biru Perak dengan tingkat kekuatan yang kurang lebih setara dengan cincin seluman roh berusia 25.000 tahun. Perjalanan lalu kembali dilanjutkan. Namun belum juga seimbangan kemudian jatuh pingsan. Setelah Tang San memeriksanya ia menyadari kalau luka lama dari ayahnya semakin parah. Luka lama itu Tang Ho dapat pasca pertempuran hebat melawan balai roh pelindung pada 20 tahun yang lalu dan kembali kampus saat pertarungan terakhirnya di arena turnamen roh melawan bibidong serta para masroh bergelar dahulu yang lain. Ketika sudah siuman Tang San mengatakan kalau ia bisa mengobati luka tersebut. Namun Tang Ho menolak dan menyuruh Tang San untuk fokus saja menghadapi latihan berikutnya. Di sepanjang perjalanan Tang San terus membujuk ayahnya agar bersedia ia obati. Mungkin tak akan sembuh sepenuhnya tetapi setidaknya biarkan ia mencoba. Sampai terakhir Tang San berlutut memohon agar ayahnya berjanji kalau mulai sekarang tidak perlu bertarung lagi. Hal ini karena ia sangat khawatir jika luka tersebut akan semakin parah. Bahkan Tang San sampai menodongkan pisau ke dirinya sendiri agar sang ayah mendengarkannya. Sehingga dengan sedikit paksa dan ancaman itu Tang Ho pun bersedia untuk berjanji. Perjalanan yang sangat panjang menyusuri gurun pasir melewati tebing-tebing yang curam hingga berenang melintasi sungai. Aura gelap yang mencegah mulai terasa sebagai pertanda kalau mereka sudah semakin dekat dengan kota pembantaian. Tang Ho lalu mengajak Tang San untuk masuk ke sebuah restoran di mana orang-orang di sana terlihat sangat aneh. Diperlihatkan mereka begitu menikmati cairan berwarna merah menyala di dalam gelas yang mereka sebut dengan nama minuman neraka. Seorang pelayan menghampiri mereka berdua untuk mencatat pesanan. Tang Ho memasang dua minuman neraka. Pada awalnya si pelayan meragukan hal itu sampai ketika Tang Ho melepaskan aura membunuh membuat si pelayan ketakutan dan bergegas menyiapkan dua minuman neraka sesuai permintaan dari Tang Ho. Tang San yang masih polos bertanya kepada sang ayah sebenarnya ini minuman apa? Karena dilihat dari tampilannya saja terlihat lebih mirip lelehan lava ketimbang sebuah minuman. Tanpa memberikan penjelasan sepatah kata pun Tang Ho meminumnya dan sesaat setelahnya ia menyuruh Tang San agar juga segera meminumnya. Setelah mencoba satu tegukan Tang San langsung bisa merasakan rasa sakit dan penderitaan dari jiwa-jiwa gelap karena memang minuman neraka tersebut dibuat dari pengumpulan roh orang-orang yang telah dikalahkan. Adegan itu sontak membuat Tang San menjadi bahan tertawaan para tamu yang lain. Mereka semua menganggap kalau Tang San adalah anak kecil yang seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Beberapa orang dengan masing-masing senjata tajam menghampirinya berniat langsung menghabisi Tang San. akan tetapi dengan mudah Tang San bisa mengelak. Tang Hou lalu menyuruh Tang San agar segera membunuh orang-orang tersebut karena disini bersikap baik hati kepada musuh sama saja dengan bunuh diri. Ternyata orang-orang ini juga merupakan seorang master roh. Namun jelas terlihat dari cijin rohnya tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Tang San. Tang Hou kemudian menjelaskan bahwa mulai dari sini Tang San harus bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri dan siap menjatuhkan siapa saja yang berpotensi menjadi ancaman. Inilah bentuk latihan yang harus Tang San lewati kali ini yaitu menjadi pemenang dari arena neraka di kota pembantaian dan mampu keluar hidup-hidup. Melalui kemampuan dari mata iblis ungunya Tang San bisa melihat jiwa-jiwa dari orang-orang yang telah ia bunuh terhisap ke dalam bawah tanah. Dan benar saja ketika ia menghancurkan lantai menggunakan palu haotian ia berhasil menemukan jalan untuk memasuki kota pembantaian. Setelah masuk terlihat kalau ia seakan berada di dimensi yang berbeda. Langit nampak mengerikan dengan warna merah darah. Ia disambut oleh bibidong namun tentu saja itu hanyalah sebuah ilusi yang tercipta dari kebencian di pikiran Tang San sendiri. Semua kepalsuan visual itu pun dapat ia akhiri dengan tatapan mata iblis ungu yang memang salah satu dari kemampuannya adalah menghapus segala macam jenis ilusi. Ketika baru akan melewati gerbang seorang penjaga berkuda menghadangnya dan mengatakan jika ingin masuk ke kota pembantaian Tang San harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Tanpa banyak bacot langsung gaslah. Hanya dengan sekali pukulan menggunakan palu haotian penjaga itu pun langsung KO. Ia mengaku kalah dari Tang San dan memberi Tang San sebuah benda yang bertuliskan nomor peserta menjadi semacam surat izin untuk masuk ke dalam kota pembantaian. Belum juga jauh berjalan ia disambut oleh seorang wanita misterius yang mengaku kalau dirinya adalah pembimbing dari para masro yang baru datang ke kota pembantaian. Kemudian dijelaskan kalau kota pembantaian didirikan sejak seribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti siapa pendirinya. Namun berdasarkan legenda dahulu ada seorang masro yang sangat kuat setelah menembus level 100 ia datang dan membangun tempat ini. Ia juga menjelaskan bahwa disini kekuatan roh pelindung bisa digunakan. Namun teknik atau skill dari cindro akan ditahan sehingga tidak bisa digunakan. Hukum dan aturan tidak berlaku disini. Dengan kata lain tempat ini bisa dikatakan sebagai taman bermain dari kejahatan. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang yang sudah masuk kesini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sebagai contoh tepat di hadapan mereka ada seorang masro yang mencoba melarikan diri karena sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman dari kota pembantaian. Namun sebelum sempat melewati gerbang kawanan kelelawar langsung membunuhnya. Namun sebenarnya masih ada satu cara untuk bisa keluar dengan selamat yaitu dengan menjadi pemenang di arena neraka pembantaian mereka kemudian bisa keluar melalui jalur neraka dan akan mendapatkan gelar sebagai dewa pembunuh. Ia meskipun peluangnya sangat kecil karena dalam seribu tahun terakhir tercatat hanya ada delapan orang yang sanggup melakukannya. Tentu saja Tangsa tidak akan melewatin kesempatan ini. Ia pun meminta kepada wanita itu untuk mengantarnya menuju arena neraka pembantaian. Dalam perjalanannya tanpa disengka Tangsa bertemu dengan Hulena. Aura pesonannya seakan menghilang karena terselimuti oleh aura membunuh yang semakin pekat. Disini Hulena tentu saja tidak mengenali identitas dari Tangsa karena penampilannya yang terlihat jauh berbeda dari Tangsa yang dulu pernah ia lawan. Dijelaskan bahwa Hulena sudah datang ke kota pembantaian dari setahun yang lalu. Namun prestasinya di arena neraka pembantaian sangatlah mengesankan. Menang sebanyak 16 kali sehingga nilainya masuk ke 100 peringkat teratas. Memasuki arena neraka pembantaian sebuah ajang pertarungan dari para mas Roy yang sangatlah brutal. Para petarung diperbolehkan menggunakan senjata apapun dan yang kalah akan langsung dibunuh. Jelas totaliti berbeda dengan arena Roy yang dulu pernah Tangsa ikuti yang memiliki banyak aturan demi keamanan. Setelah Tangsa mendaftarkan dirinya, si wanita pembimbing menjelaskan aturan dalam pertarungan. 10 peserta akan turun ke arena dan melakukan battle royale. Sehingga hanya akan ada satu orang pemenang dan orang tersebut berhak menyerap kekuatan roh dari 9 peserta yang telah dikalahkan. Puncaknya jika seorang peserta mampu memenangkan 100 ronde berturut-turut maka ia akan dinyatakan sebagai pemenang akhir. Sebelum pergi si wanita menyarankan agar Tangsa tidak mempercayai siapapun karena di kota pembantaian tidak ada istilah pertemanan. Di ronde pertama kesembilan peserta mengeroyok Tangsan. Palu Houtian yang ia keluarkan sotak membuat Hulena sangat terkejut walaupun ia masih belum menyadari kalau dia adalah Tangsan dan beranggapan kalau orang itu hanyalah salah satu anggota dari sekte Houtian. Tidak butuh waktu lama Tangsan pun bisa meringkus musuh-musuhnya meski sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Pada ronde-ronde berikutnya Tangsan semakin tidak menunjukkan belas kasihan. Tanpa ragu sedikit pun ia membunuh satu persatu musuhnya. Waktu terus berlalu pertarungan demi pertarungan telah Tangsan lewati hingga mendapatkan total kemenangan sebanyak 67 ronde. Pada suatu momen Tangsan pun juga terlihat kesulitan saat menghadapi Mas Roy yang memiliki level cukup tinggi. Ia cukup dibuat terdesak karena musuh terus-menerus menggempurnya dan tidak membiarkan Tangsan untuk sempat mengeluarkan palu Houtian. Ditambah lagi dengan adanya zirah baju besi yang musuh kenakan juga sangat kuat sehingga senjata rahasia pun tidak dapat menembusnya. Namun hal itu tidak lantas membuat Tangsan mati langkah. Ia mengalirkan kekuatan rohnya ke dalam senjata rahasia untuk meningkatkan daya tekanan dan mendorong lawan agar menjauh. Alhasil sedikit waktu yang ia curi bisa ia manfaatkan untuk mengeluarkan palu Houtian guna melancarkan serangan balasan. Kini Tangsan pun berhasil mencetak rekor baru di arena neraka pembantaian yang mana tercatat sudah memenangkan 68 ronde berturut-turut hanya dalam waktu satu tahun. Saking hebatnya semua orang menjuluki Tangsan sebagai Raja Asura. Mereka menyandingkannya dengan peserta lain yang juga sama hebatnya siapa lagi kalau bukan Hulena yang mendapatkan julukan sebagai utusan neraka. Dalam dua tahun semenjak kedatangannya tercatat Hulena telah berhasil memenangkan 72 ronde. Sementara itu kita diperlihatkan si wanita pembimbing yang menemui tuannya penguasa dari kota pembantaian yang ia panggil sebagai Raja Pembunuh. Si wanita mengabarkan kalau Tangsan sudah berhasil menang sebanyak 68 kali dan hanya menunggu sedikit waktu hingga mencapai 100. Peserta lain yang sama hebatnya adalah Hulena. Ia mengusulkan agar dua petarung ini dipertemukan dalam satu arena. Namun Dewa Pembunuh tidak sepaham dan justru mengancam bawahannya tersebut agar berhenti mengaturnya. Kita kembali ke atas arena. Terlihat Tangsan yang menyaksikan pertarungan Hulena. Setelah membunuh musuh-musuhnya Hulena kemudian menyerap kekuatan roh mereka. Ini pertama kalinya Tangsan menyaksikannya secara langsung karena pada setiap pertarungan yang telah ia menangkan tidak sekalipun ia melakukannya. Selain itu sebenarnya kekuatan roh yang dapat diserap hanyalah sebagian kecil karena sisanya otomatis akan diserap oleh kota pembantaian itu sendiri. Singkat cerita tercatat tak sampai dua tahun Tangsan sudah berhasil memenangkan 99 pertarungan. Hanya perlu satu ronde lagi untuk bisa melewati jalur neraka. Sementara itu terlihat Tangsan yang sedang berkultivasi. Ia berusaha keras untuk belajar mengendalikan aura membunuhnya yang telah mulai bangkit agar bisa memenangkan 100 ronde dan menembus jalur neraka. Di tengah latihannya Hulina datang bertamu untuk pertama kalinya. Di sini ia mengajak Tangsan agar mau bekerja sama dengannya untuk menaklukkan jalur neraka karena jalur neraka adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun benefit yang didapat juga sebanding yaitu kemampuan yang dapat menyerap aura membunuh dan menyatukannya dengan kekuatan roh pelindung kemampuan khusus itu disebut domain dewa pembunuh. Pada awalnya Tangsan meragukan tawaran tersebut mengingat di kota pembantaian tidak mengenal hubungan pertemanan apalagi kerjasama. Untuk menanamkan kepercayaan kepada Tangsan Hulina menceritakan mengenai latar belakangnya. Ia mengaku kalau dirinya berasal dari balerok pelindung. Merupakan murid pilihan dari pemimpin suci dan kedatangnya ke sini semata-mata hanya untuk berlatih karena di masa depan ia akan dinobatkan menjadi pemimpin suci selanjutnya menggantikan Bibidong. Setelah dipikir-pikir kerjasama ini memang cukup menguntungkan sehingga Tangsan pun sepakat. Namun ia masih ingin menyembunyikan identitas aslinya ia lalu membuka topeng dan mengaku kalau ia bernama Tangyin. Keesokan harinya Tangsan memulai ronde ke seratusnya. Lawan-lawannya kali ini cukup berat yang mana mereka adalah para mastero yang telah mencapai level 80. Tetapi karena di kota pembantaian tidak bisa menggunakan skill dari cincin roh jelas membuat Tangsan lebih diuntungkan karena ia mampu bertarung tanpa menggunakan skill dari roh pelindungnya. Sementara penggunaan dari polo hau tian tidak dilarang karena Tangsan memang tidak pernah menambahkan cincin roh kepalunya tersebut. dengan kemenangannya ini Tangsan resmi telah menyelesaikan seratus ronde dan berhak untuk melewati jalur neraka. Sang Raja Pembunuh pun hadir untuk menyampaikan ucapan selamat. Ia kemudian juga memanggil Hulena karena gadis itu juga sudah memenangkan seratus ronde. Raja Pembunuh kemudian memberikan gelar Dewa Pembunuh kepada mereka berdua tanpa harus menaklukkan jalur neraka. Namun Hulena yang menyadari kalau si Raja Pembunuh hanya ingin menghalangi mereka untuk mendapatkan kemampuan domain Dewa Pembunuh menolaknya dan tetap bersikeras ingin pergi melewati jalur neraka. Dikarenakan memang begitulah aturannya Raja Pembunuh pun juga tidak bisa menahan mereka berdua sehingga mau tidak mau ia tetap membukakan pintu menuju jalur neraka. Ketika sudah memasuki jalur neraka Hulena merasakan ambience yang benar-benar berbeda. Tekanannya begitu kuat dan disini ia cukup kesulitan untuk mengendalikan aura membunuhnya. Sepertinya tempat ini menjadi pusat dan sumber kekuatan dari kota pembantaian. Melalui mata iblis ungunya Tangsa dapat melihat kumpulan kekuatan roh hasil hisapan dari orang-orang yang telah dikalahkan. Dengan seutas tali yang digunakan untuk saling mengikat mereka berdua pun mulai berjalan menyusuri jalur neraka. Belum jauh berjalan Tangsa melihat kerangka manusia yang mungkin mati saat mencoba menaklukkan tempat ini. Tepat di bawah tangannya terdapat goresan darah yang bertuliskan kamu telah mengkhianatiku. Menurut Hulena kemungkinan orang itu menuliskannya dengan jari sesaat sebelum kematiannya dan kelihatannya mereka mati karena saling mengkhianati. Tak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan kemunculan segerombolan kelelawar penghisap darah yang datang dan mengelilingi mereka. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba Aura membunuh di dalam diri Hulena keluar secara tidak terkendali. Ia pun nyaris membunuh Tang San untuk saja Tang San masih memiliki kemampuan unik yaitu medan rumput biru perak yang bersifat melindungi dan menenangkan emosi. Terlihat berkat itu perlahan-lahan Hulena bisa kembali mengendalikan dirinya. Kemampuan dari medan rumput biru perak Tang San dapat ketika kaisar rumput biru peraknya telah dibangkitkan. Tidak hanya langsung membuat Hulena sadar namun juga mampu membatasi kecepatan dari para kelelawar. Masih berupaya menghindari para kelelawar yang mengejar datang lagi satu kelelawar yang memiliki ukuran jauh lebih besar berkepala tiga. Ketika tengah dihadapkan pada situasi yang sulit Tang San lebih mendahulukan keselamatan dari Hulena ketimbang dirinya sendiri. Pengorbanannya itu membuat Hulena semakin bersimpati kepada pemuda yang ia panggil Tang Yin tersebut. Ia bahkan mengabaikan ucapan dari Bibidong yang berpesan untuk tidak peduli kepada siapapun. Keadaan kembali memburuk dengan bangkitnya kelelawar raksasa yang ternyata mampu bergenerasi padahal sebelumnya sudah mereka kalahkan. Tang San pun mulai kembali aktif untuk mencari titik kelemahan musuh. Mata adalah bagian vital yang menjadi targetnya. Namun sayangnya kedua bola mata juga mampu bergenerasi dalam sekejap sama halnya dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Sampai akhirnya dengan bantuan dari tulang roh kebijaksanaan ia tahu cara membunuh si kelelawar yaitu dengan cara menghancurkan ketiga kepalanya di waktu yang bersamaan. untuk kembali memulihkan tenaga mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak karena rintangan berikutnya pasti akan jauh lebih sulit. Berniat melanjutkan perjalanan namun akibat tekanan dan suhu di sekitar yang semakin meningkat membuat Hulena cepat lelah dan kehilangan banyak kekuatan roh. Di waktu yang bersamaan muncul seekor monster berwujud ular naga yang siap menerkam mereka berdua. Tang San segera mengajak Hulena untuk melarikan diri melalui jalur sepanjang tubuh ular naga tersebut. Ketika mencoba melompat keseberang jebatan yang sebagian sudah hancur ternyata ular naga tiba-tiba muncul dari bawah membuka mulutnya lebar-lebar dan siap menelan mereka. Dalam situasi tersebut lagi-lagi Tang San lebih mengutamakan keselamatan Hulena terlebih dahulu. Meskipun keduanya berhasil selamat kini mereka tak akan bisa lari lagi karena jalan mereka ditutup oleh asap merah beracun. Menurut penjelasan dari Tang San berdasarkan ciri-cirinya makhluk ini termasuk hewan buas primitif yang bernama ular api 10 kepala. 9 bagian yang mengeluarkan sinar merah di tubuhnya adalah gumpalan daging ular yang seharusnya menjadi titik kelemahannya. Sebagai seorang ahli racun Tang San dapat menahan sementara racun ular dengan pil khusus buatannya yang dikombinasikan dengan semburan arak. Ditambah lagi berkat latihan pukulan palu selama 2 tahun di air terjun bisa ia gunakan untuk menyibukkan ular tersebut. Terdengar dari komando Tang San Hulena diperintahkan memanfaatin kesempatan itu untuk menyerang ke 9 titik kelemahannya. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah karena lapisan kulit dari ular api sangatlah keras sehingga sulit sekali untuk ditembus. Kerjasamanya dengan Hulena sanggup menghancurkan ke 6 titik dari sang ular api. Ini tersisa 3 lagi untuk melumbuhkannya. Namun sang ular api memperkuat pertahanannya membuat tekanan yang sangat kuat dari tenaga dalam dan mulai memusatkan kekuatan untuk menciptakan serangan ledakan super masif. Melompat dan melepaskan teknik palu acak. Sepertinya Tang San ingin mengacaukan persiapan dari jurus makhluk itu sebelum energi yang dipusatkan cukup untuk meledak. Tang Hou yang berada di luar bahkan bisa merasakan dahsyatnya ledakan tersebut. Mengingatkannya pada masa lalu yang mana dulu ia juga hampir gagal melewati jalur neraka saat berhadapan dengan ular api 10 kepala. setelah berhasil melompohkan sang ular api Tang San segera mengajak Hulena untuk berlari menuju titik terang yang mungkin adalah pintu keluar karena jika semakin lama disini akan sangat sulit mengendalikan aura membunuh. Dan benar saja setelah beberapa langkah berlari Hulena merasa kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan aura membunuh yang terus berontak dari dalam dirinya. Jembatan yang mereka pijak mulai hancur membuat Hulena terperosok jatuh ke dasar jalur neraka. Beruntung Tang San masih sempat menolongnya meski padahal akan jauh lebih mudah kalau ia pergi begitu saja. Hulena Hulena mengatakan kalau ia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Ia pun hanya bisa pasrah dengan meminta Tang San agar memukulnya hingga pingsan lalu membawanya bersama keluar dari tempat ini. Kini Tang San pun mulai sadar bahwa hal paling mengerikan dari jalur neraka sebenarnya adalah iblis di dalam hati. Ia bersyukur memiliki teknik medan rumput biru perak dan tulang roh kepala kebijaksanaan yang bisa ia gunakan untuk tetap menjaga kesadaraannya. Minuman neraka yang berada di bawah tercipta dari jiwa para masro yang telah gagal. Walaupun dikatakan jika meminumnya dapat meningkatkan kekuatan sebenarnya efek samping yang merugikan jauh lebih besar. Sebelum pergi ia menjatuhkan salah satu tanaman langkanya yaitu ciuman darah angsa yang ia jelaskan dapat meningkatkan racun yang terkandung di minuman neraka tersebut hingga ribuan kali lipat. Setelah memberikan hadiah kecilnya untuk si raja pembunuh Tang San segera menggendong Hulena untuk segera keluar dari tempat terkutuk tersebut. Namun masalahnya pintu keluar berjarak 200 meter di atasnya. Tentu rumput biru perak terbatas sepanjang 120 meter belum cukup untuk bisa menjangkaunya. Situasi semakin diperburuk dengan kemunculan kelelawar raksasa berkepala tiga yang harusnya sudah mereka kalahkan. Sepertinya makhluk itu bisa kembali bangkit setelah menyerap kekuatan jiwa di dasar jalur neraka. Setelah cukup mengkalkulasi jarak itu harusnya bisa Tang San jangkau dengan lompatan tulang roh kaki laba-laba tembakan dari senjata cakar terbang yang disambungkan ke rumput biru perak. Namun Tang San kurang memperhitungkan beban yang bertambah karena ia sedang menghidong Hulena sehingga usahanya hampir gagal. Untung saja di timing yang tepat ia bisa memanfaatkan tembakan dari mata iblis ungu Alhasil ia pun sukses keluar dan berhasil membangkitkan kekuatan domain dewa pembunuh karena telah berhasil menaklukkan jalur neraka. Setelah Siuman ia mendapati ukiran garis-garis aneh yang ada pada paluhautien. Hulena yang sudah lebih dulu Siuman menjelaskan kalau mereka kini telah mendapatkan teknik domain dewa pembunuh yang sama. Ia lalu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tang San karena telah banyak membantunya selama melewati jalur neraka. Diperlihatkan jelas perasaan Hulena yang semakin menyukai Tang San namun Tang San bersikap cuek dan berniat langsung pergi jika memang sudah tidak ada urusan lagi. Di tengah penyayangannya tersebut Master Krisan dan Master Hantu tiba-tiba datang berniat untuk menjemputnya. Sementara itu Tang San kembali bertemu dengan ayahnya dan menceritakan bahwa selama 2 tahun ini ia telah berusaha keras hingga berhasil selamat menikmati